selamat pagi siang sore dan malam balik lagi bersama gue yoga di game yang satu ini the legend of neverland ya akhirnya sekarang gue bisa berpendapat ya tentang game ini atau beberapa opini setelah memainkan untuk beberapa waktu dan juga melakukan pembuatan akun yang sangat banyak karena gue sendiri sebagai free-to-play mengenal yang namanya re-roll ya di dalam game ini gue melakukan re-roll yang sangat-sangat terbatas banget jadi ya kita berbicara berdasarkan pengalaman gue sendiri ya jadi pertama kita langsung kepada poinnya aja sebagai sesama pemain gratisan atau free-to-play apakah game ini bersahabat ya jawabannya adalah tidak sama sekali Iya itu ya Kenapa karena ini dia kita masuk ke alasan kedua dan untuk alasan kedua ini gua sama sekali tidak membenci atau tidak menyukai para spender atau para pay to win atau bisa disebutkan juga kalau di Indonesia biasanya disebut Sultan ya tidak ada menyalahkan mereka sama sekali karena yang kita tahu kita pun ya sebagai pemain gratisan kalau kita mampu kita pasti menginginkan hal terbaik di dalam gamenya ini ya kan jadi kita tidak boleh membenci mereka mereka seperti itu karena mereka mampu alasan kedua ini adalah developer atau publisher sendiri yang merusak keseimbangan tersebut nah maksudnya gimana sekarang kita masuk ke poin yang yang namanya menggunakan uang asli ya jadi Hai hampir di semua game itu sudah pastinya kita tahu iyalah kalau membayar pasti semuanya lebih mudah ya benar tapi di dalam game ini ya lama kita bicara tentang hal yang yang semua game ada yaitu sistem shop ya gimana ya hampir semua pemain bisa mendapatkan ini dan juga bisa melihat ini tanpa adanya jangka waktu ya hal-hal seperti ini pasti ada ada notifikasi lagi ya ini pasti ada hal-hal seperti ini yang membutuhkan uang asli ya hampir di semua game ada tapi yang banyak tidak diketahui oleh pemain baru atau bahkan pemain yang sudah lama bermain ini ya justru yang namanya Bundle Pack ya jadi Bundle Pack itu adalah isi atau paketannya paketan dari beberapa item yang ditawarkan dengan satu harga dan itu biasanya Hai terdapat di dalam gamenya dan kalau di dalam game ini itu memiliki limited time ya atau batas waktu tertentu dan biasanya kalau di game ini itu tersedia untuk 8 atau 7 jam selanjutnya nanti setelah itu Bundle Packnya tersebut akan hilang nah ini dia yang berusak keseimbangan di dalam game ini kenapa bisa rusak ya karena terkadang kita sebagai pemain itu seharusnya ada yang namanya wall ya Hai seperti hide wall gitu dimana kita nggak bisa dapetin peralatan yang seharus atau item ya yang seharusnya belum kita dapat nah contoh-contohnya contohnya seperti ini ya karena sekarang gue sendiri udah level 110 nah kita naik dulu nah contohnya seperti disini asin aja seharusnya itu ada yang namanya pembatas kalau hampir di semua game ya seperti ini dapat kita bisa ke sini ya kita tidak bisa karena map tadi itu hanya tersedia untuk level 115 ya itu hanya untuk level 115 sekarang kita ngomongin ini yang levelnya tinggi-tinggi bagaimana di awal server yang baru atau pembuatan server yang baru saja dibuka seperti itu ya jadi rusaknya di dalam game ini keseimbangan itu ada pada media kita masuk ke equipment dan disini ada namanya advance equipment ini ya Nah di sini terdapat batu yang berwarna seperti ini ya dan di dalam game ini itu terdapat beberapa bandel ya kita sebut aja pek ya pek bandel pek seperti itu Hai dimana seharusnya pemain-pemain tersebut belum bisa atau bahkan membuat benda ini ya untuk ini seperti temen tadi kita lihat itu kalau belum mencapai level ya tapi di dalam game ini bandel peknya itu sendiri menawarkan benda-benda ini jadi wadah intinya bahkan ketika harap terkita ini belum mencapai level tertentu ya atau belum mencapai ya sebutkan saja story atau bahkan belum melakukan rekrutmennya lah itu kita bisa mendapatkan hal-hal ini hanya dengan cara top up atau membeli bandel pek bandel pek yang tersedia nah itu dia alasan kenapa di dalam game ini kesimbangannya hancur dengan sendirinya yaitu oleh publisher atau developer ya untuk itu jadi ya bisa disimpulkan ya bagi free-to-play player sendiri tidak akan bertahan lama di dalam game ini tidak akan bertahan lama karena nah kita lanjut ke alasan ketiga di dalam game ini player versus player atau pemain melawan pemain itu sangat berat ya atau sangat berfokus terhadap hal tersebut banyak dari banyak hal dari kita ingin melawan boss ya kita akan melakukan ini jadi kalau di game lain mungkin hanya hanya ada yang namanya pvp ya sekedar pvp aja ya satu sistem dimana tempat tersebut menjadi sebuah ajang bunuh-bunuhan atau kil kilan antar player nah kalau di game ini hampir-hampir di semua sistem ya atau fiturnya itu terdapat player versus versus player ya ini akan lama banget ini jauh banget karena pencetnya kalo yang biasanya di game lain ada ya itu mungkin seperti ini bisa dilihat nah ini ya ini juga ada untuk sistem gelut atau player versus player atau arena arena ini ada tapi di dalam game ini yang memungkinkan kita untuk membunuh player lain atau mengalahkan player lain itu di berbagai macam fiturnya tersedia jadi kita bisa lihat tadi di ladder arena lalu kedua di giant boss sendiri ya ketika kita melawan bossnya kita jadi rebutan dan juga di tempat lainnya seperti nah ini dia ada yang namanya legion war ini juga sama dimana kita mewajibkan atau memaksa kita untuk bertarung sesama player jadi ya mengertilah ya sampai habis itu ketika kita hanya sebagai free-to-play dan bertemu dengan Sultan lainnya yaitu sudah seperti mau tidak mau nah ini dia coba kita rasakan ya gimana cara Oh itu di lari sih ya jadi itu dia itu dia kenapa di game ini sangat tidak bersahabat dengan Hai para free player ya dan ya namanya game pasti ingin melakukan keuntungan tapi di dalam game ini keuntungan tersebutlah justru saya menghancurkan game ini dan kita kembali kepada seorang free-to-play yang sangat ingin bermain di dalam game ini karena gue sendiri pun sama Iya tak kenapa gue suka sama game ini dan gue juga pengen bermain dan ini dia Hai pertama yang harus kita lakukan sebagai free-to-play yaitu mencari server server entah itu server baru atau server lama ya itu bebas terserah kalian gimana carilah server yang ramah-ramah maksudnya gimana karena kita lihat di ranking nah ini kalau seperti ini ini sudah benar-benar tidak ada ramahnya sama sekali ya apalagi kalau sudah seperti ini ranking 1 ranking 2 nya sudah seperti ini dan di sampai lima besar aja deh ini aja udah berjauh berbeda banget itu berarti server sudah ramah sudah tidak ramah jadi lebih baik tinggalkan dan cari server baru ya mungkin mungkin kita bisa memaksakan bermain di dalam server tersebut kalau kalau gacha firey kita tidak ampas ya maksud gue tidak ampas disini adalah kita sering dapet firey yang kita mau ya atau firey yang bagus-bagus gitu yang bisa kita pakai atau kalau di dalam game ini disebutnya super ya ya udah dimainin aja akunnya karena akun tersebut word untuk dimainkan dengan segala macam keuntungannya tapi kalau tidak ya lebih baik di jangan dipaksakan dan cari server terbaru lainnya karena apapun yang kita lakukan di dalam server tersebut itu kita kayak menjadi bot ya seperti menjadi bot yang berakal udah seperti itu aja karena ya tidak bisa apa-apa kita dalam server tersebut juga apalagi kalau kita tidak terdapat di dalam guild ya ini guild dalam guild top nah itu ya ya bisa dipikirkan sendiri apa yang akan terjadi kepada akun kita dan juga kedepannya jadi lebih baik tinggalkan untuk server tersebut bikin akun yang banyak dan ya kalau bisa sampai beruntung dan syukur-syukur servernya nyaman ya dan kita juga bisa masuk dan bermain bersama Sultan yang ada karena kalau kita menjadi musim Sultan itu akan sangat berat di dalam game ini jadi ya itu dia sangat banyak plus minusnya di game The Legend of Neverland ini Oke sekarang kita sampai ke alasan terakhir kenapa game ini sangat tidak ramah dengan free-to-play player ya jadi ya ini tetap sama seperti yang kita tahu adalah game gacha biar bagaimanapun nah disini ada dua banner ya dengan presentasi yang berbeda dan juga spesifikasi yang berbeda seperti ini contohnya dengan chancenya satu persen untuk mendapatkan super character dan di banner biasa yaitu 0, sekian persen untuk super character nah di dalam game ini ada namanya quality atau clarity ya bisa kita sebut seperti itu super dan epic nah kalau good ini ya good ini tidak terpakai sama sekali tapi kalau epic dan super itu sangat terpakai nah sayangnya di dalam game ini itu ada yang namanya PT system kenapa gue bilang sayang disini karena PT system di dalam game ini sangat-sangat tidak masuk akal ya biasanya kalau kita di game lainnya ya namanya PT biasanya kita mendapatkan karakter yang difiturkan atau karakter ya setidaknya dengan rarity sama dengan yang difiturkan seperti itu ya atau tertinggi di dalam game ini rarity nya itu mendapatkan nah fragment ini super flower fairy fragment ya jadi kalau kita pakai ini sebanyak dibutuhkan 60 ya itu kita bisa dapetin random random firey dengan super rarity ya dan sayangnya di dalam game ini itu kita hanya mendapatkan 30 untuk satu kali PT yang kita butuhkan adalah 60 untuk mendapatkan satu karakter support berarti kita berarti kita harus dua kali melakukan rolling ini dan rolling ini itu PT nya adalah seratus kali jadi kita membutuhkan 600 kali untuk mendapatkan dengan firey dengan rarity super dan itu pun ya ini dia itu pun karakter support yang kita dapatkan tidak pure super ya jadi kalau kita lihat sini ya ada firey dengan quality nya super asli dan ada firey dengan dan rarity nya epic dan yang untuk yang belum tahu rarity epic ini bisa ditingkatkan atau dia fall menjadi firey support namun disini dia ada perbedaannya jadi kita omongin langsung lihat dari sini nah ini dia untuk rarity yang tertinggi ya untuk rarity yang tertingginya rarity super ini akan menjadi mythical nah rarity support di dalam game ini itu punya tiga status dan juga tiga skill otomatis mereka adalah support atau dengan rarity tertinggi ini sekarang kita lanjut ke rarity yang lainnya atau dibawahnya yaitu epic epic sendiri bisa di-evolve sampai rarity legendary dan ya bisa dilihat firey dengan rarity epic itu hanya memiliki dua status dan dua skill ini udah jauh banget bedanya ya jadi sudah jauh banget bedanya antara epic rarity dan super priority sayangnya di dalam game ini untuk super follower firey fragment ini ketika digabung dan kita mendapatkan dan gratis ya setelah kita melakukan 200 kali multi-summon dan atau 20 ya 20 kali multi-summon ya sorry 20 kali multi-summon atau ya totalnya 200 salmon itu kita tidak benar-benar mendapatkan rarity support yang sesungguhnya kita hanya mendapatkan rarity epic yang sudah di-evolve menjadi super karakter ya sampai situ jelas ya jadi kenapa di dalam game ini sangat-sangat tidak bersahabat bahkan sampai ke gacanya pun jadi untuk yang sudah melakukan 200 kali multi-summon atau 200 kali single summon kita sebutnya seperti itu ya total atau 20 kali multi-summon nah bener itu tidak berarti kita mendapatkan rarity support yang sesungguhnya karena bisa saja kita mendapatkan epic firey yang sudah di-evolve menjadi support dan itu terjadi pada beberapa akun gua ya sampai situ mengerti kenapa game ini sangat tidak bersahabat dan yah untuk dapetin terhati support ini pun susah-susah banget jadi sekarang untuk menutup mengakhiri video ini ya kita mulai aja dari gacanya dan dan terima kasih set yang sudah menyaksikan video ini gua yoga signing out together let's see terima kasih set Bu円